Jadi kita betul-betul menyisir satu persatu, tidak boleh ada proyek yang mangkrak satu persatu kita urut sehingga tidak ada proyek yang mangkrak nanti pada waktu selesai terpunya Presiden Jokowi. Itu menunjukkan bahwa IKN mangkrak, IKN mangkrak, IKN mangkrak. Ya mungkin juga IKN akan jadi kunjungan wisata karena disitu kita bisa melihat mangkraknya di botol negara. Iya mungkin pertama kali aja, masih belum nyenyak. Nyenyak. Nyenyak, Pak. Enggak nyenyak. Jadi bisa jadi ketidaknyenyakan Pak Jokowi itu ada kaitannya dengan beban mental yang dihadapi karena sampai sekarang itu belum ada investor asing yang masukkan. Soal investasi asing ke IKI sebelumnya kami masuk komitmen. Sudah banyak komitmen, tiga ratusan, tetapi kita memang masih menunggu regulasi yang ada di OIKN. Mana investornya? Itu pertanyaan yang selalu berulang-ulang ditanyakan dan sulit dijawab oleh pemerintah. Investor, terutama investor asing ini, penting sekali buat pembangunan IKN karena modal dari negara sudah semakin tipis. Siapa yang mau investasi di tengah hutan, Mas? Siapa? Wisatawan mana yang mau datang ke sana? Ya kan? Bisnis properti mana yang mau datang ke sana? Perusahaan multinational corporation mana yang mau bikin headquarter di IKN? Tetapi pertanyaan yang paling penting buat para investor yang pengusaha itu pasti cuma satu. Gue dapat apa sih dari IKN? Hitungan-hitungannya itu memang udah menunjukkan bahwa sangat tidak layak buat perusahaan atau investor besar untuk masuk ke IKN gitu. Karena mereka tidak melihat potensi profitibilitas ya yang tinggi. Yang diharapkan investor. Oh iya. Tapi yang hadir influencer. Itu gimana itu? Pak Jokowi kan sudah gagal dapat cuan dari investor kan? Jadi dia mungkin akan merasa cukup bahagia dapat pujian dari influencer gitu. Iya itu kan yang kemarin dilakukan sama influencer-influencer yang datang ke IKN kan? Sehingga mereka akhirnya mengundang beberapa influencer dan artis untuk menaikkan kembali nama IKN dan berharap mendapatkan porsi pemberitaan yang positif. Mulai dari Atta Halilintar, Gading Martin, dan teman-temannya. Mereka itu diundang ke IKN bersama presiden dan naik motor bersama-sama di jalan tol yang sedang dibangun di sana. Dan tadi saya mengajak beliau-beliau ini semuanya naik motor, merasakan jalan tol menuju IKN. Nah tapi tidak ada satupun yang saya yakin tidak ada satupun dari mereka yang mau tinggal di IKN atau pindah ke IKN gitu. Jadi mungkin untuk menghibur aja Pak Jokowi. Dan ya Pak Jokowi butuh hiburan itu setelah 2 tahun terbang ke sana kemari, ke Cina, ke Jepang, ke Australia, ke Singapura, ke Abu Dhabi, ke Arab Saudi. Menawarkan proyek IKN, ya kan menjual IKN tapi gagal dimana-mana. Itulah kenapa belum ada investor asing yang masuk ke IKN. Meski selalu dibilang sudah ada ratusan investor yang ngantri. Buktinya belum ada satupun investor asing yang berani invest ke IKN. Dan ini tentu masalah besar buat pemerintah kita. Apalagi sisa anggaran yang harus keluar dari kantung sendiri itu semakin tipis. Tersisa hanya belasan triliun rupiah saja dari total 90 triliun rupiah yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Gula yang ditawarkan oleh pemerintah kita belum cukup manis untuk mengundang para lebah. Dan permasalahan ini semakin diperparah dengan tarik ulurnya pemerintah baru dengan lama yang kelihatannya enggan untuk berkantor di IKN. Prabowo ketika menjabat nanti pasti akan meneruskan IKN karena itu sudah diatur dalam undang-undang. Tapi IKN itu kan legasinya Jokowi. Sedangkan Prabowo itu pengen nanti punya legasinya sendiri. Dan saya prediksi IKN tetap akan diteruskan tetapi dananya akan semini mungkin. Nggak jor-joran seperti sekarang ini puluhan triliun rupiah hanya dalam waktu tiga tahun saja. Kita berharap sama-sama nanti IKN tidak bernasib seperti hambalang yang mangkrak karena tarik-menarik politik kepentingan. Kasian dong mereka yang sudah susah payah menghabiskan waktu untuk memikirkan IKN sejak lama. Atau gini aja deh para influencer dan artis yang kemarin diundang ke IKN. Gimana kalau mereka patungan aja untuk investasi di sana. Mereka kelihatannya kaya-kaya dan mampu untuk berinvestasi di IKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di KMTV Channel. Saudara, proyek IKN alias Ibu Kota Negara diprediksi bakal beralih menjadi IKN alias Ibu Kota Mangkrak. Di sini beberapa pakar politik ya memprediksi bahwa IKN akan berubah menjadi IKN alias Ibu Kota Mangkrak. Ya banyak sekali pakar-pakar memprediksi hal tersebut. Pasalnya sampai hari ini pun belum ada satupun investor asing yang berinvestasi di IKN ya. Yang selama ini digembar-gemburkan oleh pemerintah terutama Presiden Jokowi yang mengatakan sudah ada ratusan yang ngantri katanya. Tetapi sampai hari ini satu pun tidak ada. Dan ini membuat miris dan kita pun menjadi pesimis bahwa IKN jangan-jangan akan menjadi hambalan jilidua. Sangat disayangkan proyek Mercusuar atau proyek mega proyek lah yang digadang-gadang bakal menjadi kebanggaan bangsa Indonesia ternyata hanya proyek napsunya Presiden Jokowi, hanya proyek ambisiusnya Presiden Jokowi yang secara matematis tidak mengukur kemampuan dan hanya mengandalkan napsu bahwa nanti akan ada investasi segala macam. Tetapi setelah dua tahun Presiden Jokowi berkeliling dunia bahkan mencari investor-investor agar masuk ke IKN sampai hari ini belum ada satupun investor yang masuk ke IKN. Dan juga selama ini pembangunan IKN menggunakan dana ABBN ya yang sudah disepakati oleh DPR bahwa penggunaan dana ABBN hanya boleh digunakan 20% saja. Ya kalau habis dananya sekitar 500 triliun ya mungkin sekitar 80 atau 90 jutaan ya. Bahkan lebih dari 400 triliun harus dibiayai oleh swasta. Dan salah satunya adalah investor. Dan investor yang mempunyai uang segitu banyak, yang jelas-jelas ya investor asing. Dahkan Presiden Jokowi menggadang-gadang bahwa MBZ atau sebagai calon investornya sampai hari ini pun belum ada tanda tangan bahwa beli jauh akan berinvestasi di IKN. Dan ini sangat miris sekali kita mendengarnya dan sepertinya IKN akan benar-benar memang menjadi hambalang jilidua yang selama ini para pendukung dan pemujanya Presiden Jokowi selalu mengolok-olok bahwa hambalang adalah proyek mangkrak. Nah ternyata IKN bisa diprediksi bakal menjadi proyek mangkrak juga. Bahkan ini benar-benar ya bisa dibilang mega proyek mangkrak. Asalnya menalan biaya yang tidak sedikit. Di prediksi biayanya kalau IKN itu selesai sekitar 500 triliun. Bayangkan saja. ABPN nggak boleh digunakan ke sana. Nanti rakyat makin menderita. Sekarang ini aja rakyat sudah ian nggak menentu nasibnya. Apalagi kalau bidananya disedot sama IKN semua. Wah bakalan kacau balau negara kita. Dan padahal tinggal ya sekitar 2 bulan lagi pemerintahan Presiden Jokowi. Akan berakhir ya. Dan sepertinya Pak Prabowo pun enggan meneruskan IKN. Walaupun memang itu sudah ditandatangani. Sudah ada perjanjian. Sudah ada undang-undangnya bahwa proyek IKN adalah proyek yang harus dilanjutkan. Sesuai dengan undang-undang. Tetapi kalau melihat APBN kita tersedot ke sana semua. Nanti janji-janji politik Prabowo bakalan tidak terrealisasikan. Nah sedangkan Pak Prabowo pun menyadari bahwa IKN adalah proyek legasinya Jokowi. Proyek ambisiusnya Jokowi. Dan itu Prabowo sadar betul kalau itu memang ambisius sekali. Dan beberapa waktu lalu juga Pak Prabowo menyinggung. Buat apa bangun kereta cepat? Buat apa bangun gedung-gedung? Kalau pertahanan kita lemah. Sedangkan geopolitik sekarang, saudara bisa lihat di Timur Tengah makin memanas. Ukraina dan Rusia juga makin memanas. Terut itu sangat berpengaruh ke Indonesia. Bahkan apabila nanti geopolitik di dunia ini makin memburuk. Tidak mungkin Pak Prabowo akan memikirkan ke IKN. Tentu memikirkan keselamatan negaranya dulu. Keamanan negaranya dulu. Dan itu juga membutuhkan biaya sangat banyak. Salah satunya adalah menambah alutsista, melambah alat perang untuk mengamankan negara kita dari serangan musuh yang bisa saja terjadi. Masalahnya ini bakal diprediksi akan ada perang dunia ketiga. Dan ini suasananya makin mencekam. Apalagi di Timur Tengah. Dan itu IKN sepertinya bisa-bisa tinggal kenangan saja. Atau bisa jadi hambalang jiri dua. Mega hambalang ya bisa jadi. Masalahnya dunia semakin tidak menentu. Dan itu proyek-proyek ambisius seperti itu. Akhirnya akan terbuang percuma. Berapa? Sedangkan kemarin sudah 90 triliun dan sisanya hanya belasan triliun dalam waktu tiga tahun. Dan ini investor asing belum juga masuk. Dan salah satu alasannya investor itu memberikan investasi selalu. Yang dia dipertanya adalah kami nanti dapat apa setelah investasi di IKN. Sedangkan IKN itu bukan seperti Bali atau Labuan Bajo yang bisa dibilang tempat wisata. Yang banyak turis asing masuk ke situ. Bahkan mungkin turis-turis dari Eropa bisa membeli properti di situ. Nah di IKN. Diniah hutan, dibabat, dibangun gedung-gedung atau dibangun ibu kota. Apa yang mau dilihat di sana? Sedangkan penduduknya saja belum ada. Apa mungkin penduduk Jakarta semua dipindahkan ke IKN? Yang jelas-jelas Pak Prabowo aja nggak mau berkantor di IKN. Ini sudah tanda-tanda bahwa IKN ini memang benar-benar bakal mangkrak. Dan itu bukan satu atau dua orang pengamat yang memprediksi. Bahkan netizen, seluruh netizen udah pesimis dengan IKN. Dan bakal mangkrak. Terutama pakar-pakar di seluruh Indonesia itu sudah bersuara. Sudahlah. Tetapi apa boleh buat? Sudah puluhan triliun digelontorkan untuk membangun IKN. Dan dikebut sedemikian rupa supaya 17 Agustus nanti Presiden Jokowi bisa berupacara di sana. Ini kan sesuatu yang sangat dipaksakan. Dan efeknya adalah ya dikebut nggak karu-karuan. Bandaranya aja belum bisa dipakai. Jalan menuju bandara aja masih sekitar 300-400 meter yang belum selesai. Bahkan memerlukan waktu 2-3 bulan. Kan wah ini memang benar-benar ambisius sekali. Seolah-olah ingin terlihat wah. Dan setelah IKN sudah tidak dibicarakan lagi oleh masyarakat Indonesia. Baru-baru ini diundanglah para influencer. Untuk meramaikan IKN. Supaya IKN bisa diperbincangkan orang lagi. Tetapi kan itu juga perlu biaya. Untuk membiayai para influencer. Dan itu memang tidak ada cara lain. Mungkin ya benar tadi pengamat bilang. Presiden Jokowi sedang mencari hiburan. Daripada tidak dapat investasi asing, investor asing. Akhirnya memanggil lah influencer. Untuk menghibur. Bukan untuk mendapatkan suntikan dana. Untuk membangun IKN. Dan saya juga ikut memprediksi. Ya kita juga berdoa lah. Mudah-mudahan jangan seperti hambalang. Tetapi tidak bisa dipungkiri. Sepertinya IKN akan menjadi hambalang jadi 2. Mega proyek mangkrak. Dan mungkin cukup sekian dulu reaksin video dari saya. Jangan lupa komentarnya. Like dan subscribe. Agar mendapat bonus tontonan video terbaru dari. KMTV Channel. Salam Varas.